Apakah pergerakan tersebut berhasil? Saya menyatakan itu berhasil. Ketika tidak ada hal yang meringankan, tetapi tuntutannya adalah seumur hidup, maka hal-hal yang meringankan ini yang secara faktual sebetulnya ada, yaitu Sambo itu sopan, tidak pernah dihukum, normatif ya, dan Sambo juga akhirnya mau mengakui bertanggung jawab walaupun agak bergelit, apalagi kemudian dia juga pernah berjasa, tetapi tidak dimasukkan. Ini adalah satu indikasi bahwa Jaksa sedang mempersiapkan jalan bagi majelis hakim, mengisi ruang hal-hal yang meringankan tersebut, sehingga ketika ada hal yang meringankan, ada satu alasan juridis, alasan juridis untuk menurunkan dari tuntutan hukuman seumur hidup kepada tuntutan yang lebih rendah, yang disebut oleh Pak Mahfud sebagai angka.